Apa langkah-langkah untuk mendapatkan anak yang soleh? Dan juga apa langkah-langkah untuk menjadi anak yang soleh? Ini dia pertanyaan. Langkah pertama adalah pendidikan. Pendidikan. Sebuah anak? Rasulullah SAW. Menyampaikan alaf sabdanya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi. Auyunasiranihi. Auyunasiranihi. Setiap anak lahir di atas fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkan anak tadi. Memiliki akidah yang menyimpak. Apakah itu berakidah Yahudi? Nasroni atau majusi. Berarti disini peran orang tua sangat penting. Sehingga Rasulullah SAW memberikan, menggambarkan, menggambarkan tentang sebab rusaknya generasi yang telah di atas fitrah ini gara-gara orang tua. Maka dari itu orang tua yang pertama yang memiliki peranan penting dalam pendidikan. Atau mencarikan lembaga pendidikan yang terbaik bagi anaknya. kualitas pendidikan keberhasilan pendidikan tidaklah cukup dengan serana-peserana yang lengkap. Tetapi jauh lebih penting dari itu semua adalah guru-guru yang berkualitas. Guru-guru yang berakidah yang lurus. Bermanhaj yang benar. yang berpedoman kepada ajaran Rasulullah SAW di atas pemahaman para salafus soleh. Bagi anak-anak demikian pula. Tidak ada lembaga yang dapat mengantarkan kalian menjadi anak yang soleh selain daripada guru-guru yang dapat mendidik berakidah yang benar bermanhaj yang lurus berakhlak yang mulia bukan hanya sekedar kecukupan dari serana-peserana saja. Maka dari itu sebagai orang tua pandai-pandailah memilih pendidikan bagi anaknya. Demikian pula kepada anak-anak kami pandai-pandailah dalam memilih lembaga pendidikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.